selamat menikmati 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 watch time selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati pertemati selamat menikmati berikut ini Oke banget sih stream lo Kalo gue liat ini Bisa gitu ya Roblox binatang apa sih Vio Coba gue liat ya Roblox kah Juli atau Agustus 2 Blok mulai live Tiap hari Iya berarti Totalnya 6 bulan Tapi baru terpenuhinya berarti dalam 2 bulan terakhir ini ya Totalnya 6 bulan Vio berarti Kalo tadi gue juga liatin kan soalnya 6 jam 6 jam berarti Roblox game apa ya Ampun Ini game apa Vio Itu aku juga iseng di sawer di challenge Suruh main itu game terus Tuanya itu rame banget Oh Oke G mode G mode gitu ya G ada aja ya Seru sih Aku udah penuh itu pas September Oktober Oh ya Cepet banget loh itu Vio Nice Sekitaran situ Hebat loh itu Jujur ya Gue gak nyangka loh 2 bulan soalnya Gue Gue juga agak angot-angotan sih Kayak gue sampe 2 kali Keeper ini sih Selamat sore Sorry telat abis makan mie It's okay Telen dulu mie nya Kunyah dulu Halo Yuda selamat sore Gue lagi sama Vio lagi ngobrolin ini nih Yuda Apa dia Dalam 2 bulan bisa nyentuh 4.000 Watch time ya Vio ya Keren banget sih Vio Sekarang udah 5.500 kayaknya deh Cepet loh Vio Kok hebat sih How How can you do that Lu nyanyi juga jir Eh lu live 3 jaman lah ya Jadi 3 jam 3 jam 5 7 9 5 jam Sekarang watch hour ku Nice Nice banget Roblox ya Coba gue liat ya Vio yang paling uploadnya Paling popular Upload all video Happy Sunday Upload all video Upload Ngacok nih gue Pecet apa sih gue Jadi sebenernya nyari subs itu Mayan gampang Tinggal ngejar viral Tapi yang aku cari subs Sampai nonton aku ngapain aja Tinggal ngejar viral Ngejar viral juga Gampang itu Vio Tidak semudah itulah Short play most popular aja Oh 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 ini ada popular Roblox ya tuh 2K Game apa sih dia Coba lah Ya kalo gue sih Sebenernya juga Pengen ini aja sih Kayak monetize Juga gue yakin Buat Awal Youtuber-Youtuber yang awal Gitu ya Nyari monetize Well anyway gue sambil ngedit ya Buat monetize Agak Ini sih guys Gue agak Untuk awal-awal Kayaknya gue gak ngincer Gue ngincer Untuk bisa dapet monetize Tapi gue Apakah gue ngincer Untuk mendapatkan Uang di awal Secepat itu dari monetize I don't think so Karena Misalkan kita Lihat dari Ya kalian Search lah ya Caranya Bikin apa ya Monetize itu tuh 2000 Kalo di Indonesia 2000 views Baru ngasilin sekitar I think 10 ribuan 11 ribu 15 lah 1 dolar lah ya Gitu Kalo di US beda lah Kalo disini kan ya Masih beragam lah ya Ada iklan yang mahal Ada iklan yang murah Sekitar segituan Nah jadi kalo Ya hitungan sendiri lah Pokoknya Paling gampang hitungannya Kayak gitu Tapi itu Tetep average Tapi harusnya lumayan akurat lah So that's how you Calculate AdSense Kayak kalo misalkan Game Aku main game yang rame Terus kayak FFML gitu-gitu Tapi mereka gak akan Nonton konten aku Bang Deep Sholat dulu Oke Leo Selamat sholat Dan satu hal lagi Untuk dapet duit dari Motos Buat kita yang livestream Itu kayak gak ada Apa-apa berharapnya Dari donation Oh ya Donation ya Sejauh ini donation lu Dari donation ya AdSense Tapi kan lu belum Ada ini Belum coba Dari Iya 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 Untuk Untuk sekarang Iya donation sih Tapi kalo misalkan kita liat Youtuber Livestream lain Seperti Winda Basudara Itu powerful banget sih dia Sama membership Iya Nantilah itu Untuk sekarang berarti Gue itu nantilah ya Kalo gue sih Masalahnya Kalo untuk gue pribadi sih Sekarang yang watch hour itu sih Ujungnya mau AdSense Kita liat aja Gue sih kayaknya untuk Youtube ini Kalo bisa ya Selama Inilah Liat aja nanti kemana ini Kalo biasanya Kan gue angot-angotan juga Kalo misalkan gue liat kayak Bosen gue Udahlah gak usah Biasaan gitu Tapi kalo bisa sih enggak ya Soalnya Lumayan seru sih Nih aku dipo Aku coba DM IG Aku kasih tau Donation aku Dapet Dapet berapa selama ini Boleh Ini dari orang-orangnya Lu gak kenal ya By the way Siapa? Pio Bener-bener Totally strangers gitu kan Kayak random gitu kan Bentar ya Font thumbnail Bang Glenn Sama font abang Sama ya Nyolong thumbnail Salah itu font diamond Nyolong Apa sih? Oh Gue yang ini sih Gue samain aja Thumbnailnya Soalnya pusing nanti Gue yang nyolong Sebenernya berarti Bentar View mana nih 24 Desember Lumayan Lumayan Vio Lumayan Lumayan Oke banget lah Tapi Ya itulah Kalau untuk awal Kayaknya ya Oke banget sih Menurut gue ya Vio ya Gue gak tau kenapa Menurut gue sih Oke banget Oke Good job lah Itu Keren sih Vio Gue ngeliat lu sih Keren sih Dalam 2 bulan Bisa dapet 4 ribu Oke banget Nah berarti Gue gak tau nih Kalau Apa ya Ya I think Konsisten kali ya Mesti Keep doing it lah ya Bang kenapa Ada youtuber Yang suka nyolong thumbnail Bentar Dipanggil Salat bayi Oke Salat tuh Salat tuh Salat tuh Gede banget Untuk youtuber Yang masih kecil Kayak Aku jujur Aku bilangnya Itu hoki sih Iya Mungkin Ya Gak apalah Nikmatin aja Kan hoki Semua orang Gak bisa itu Kesempatannya Pakai aja Thank you Ya Untuk sekarang sih Kayaknya Ya sebenernya Kalau di youtube ini Gue juga gak berharap Dari situ sih Soalnya kan juga ada Kerjaan utama gue Kan Jadi ya Ini kalau bisa Buat Buat duit Uang jajan kali ya Tapi ya itu Oke lah Lanjutin lah Oke gue ambil Ngedit ya Udah mulai Harus serius Kalau gak Gak selesai Oke Kayaknya untuk awal Gue akan pake Ini lebih enak Oh gak deh Pake yang ini aja Coba kita liat Di video kita Btw tuh gue udah ada Evo Star you Kapan nih Oke Kita selesaikan ini Abis itu malam Kita star you ya Kayaknya udah ada Yang pada kangen Nama Penny nih ya Jadi gitu Vio Aku mau BRB dulu Juga deh Kau mau istirahat Panas Sotok abis diajar Sama mentor Alah Tuh mentor siapa Namanya kita Hajara Merame Oh gak ya Gak gitu caranya Oke oke Selamat istirahat Thank you Vio Udah sharing Vio Nanti kita Kapan-kapan kita Lanjut ngobrol lagi ya Seru banget Ayo Vio Semangat Vio Kangen sama Penny dia Bentar ya Kita Evo Pas banget nih Gue datengnya pas Gue lagi kerja Ini gue lagi Ini dulu Abis itu nanti baru Kita main Oke Free life matters Selalu ingat itu Kerjaan selalu diutamakan Gue gak tau kenapa Untuk lagunya Halo kok dari tadi Nyimak doang Halo Riko Gak apa Riko Itu buat insightnya Buat kita Kita tadi perbicaraan Tentang teknis Dari Youtube Bagaimana ya Seru sih Jadi Vio itu Dulu subscriber gue Dari lama banget 2016 ya Dan Dia Ini aja dulu deh Lagunya Kayak enak buat awal Anyway Apa tadi Apa yang mana Dan dia Sekarang Bikin channel gaming juga Udah 6 bulan sih Jadi dia lebih Awal ya Dan Watch time nya itu Sudah sampai ke 4.000 Sekarang udah 5.000 Keren sih Dalam waktu 2 bulan kayaknya Dia bilang Anjir 2 bulan Cepet banget Gue udah mau berapa bulan Kagaknya 4.000 4.000 Ya tapi itulah Kita gak bisa Ya itulah Sama lah kayak Apapun hal yang lain Yang kalian lakukan Gak bisa ngebandingin Sama orang lain Mungkin beda-beda Dip Apa DS Apa kamu DS Sudah pada tidak sabar Menuju wedding dips Dan PNI Tunggu Oke saya percepat ini guys Oke 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 Kayaknya gue akan langsung Kasih liat ke kalian Gimana caranya gue kasih Teks dalam Pembuatan video gue ya Basically It's just Kumpulan shortcut Lo juga pasti bisa kok Oke Yuda Kita akan lebih semangat lagi Yuda Dia live setiap hari Si Vio live setiap hari Katanya 2 kali 2 jam 2 jam ya Jadi sehari Dia dapet berapa 10 jam gitu Sama sih Sebenernya kemarin kita Sejam setengah dapet berapa 10 jam juga sih Lumayan ya Tapi kita liat lah Gue lagi pengen tau nih Kalo kita main Game yang viral Menurut kalian gimana guys Apa kita main game yang viral Soalnya tadi si Vio bilang Dia tangkatnya gara-gara main Roblox Ayo kok main Roblox seru Serius ya Roblox seru ya Game apa sih Roblox Oke Di Steam ada gak? Dari Steam kah itu? Dulu itu pas libur kampus Iya pas libur kampus ya Vio hebat loh Sehari live 2 kali 1 live dapet 20 jam Misalnya Oh misalnya 1 live dapet 20 jam Misalnya Oke Let's go let's go Kita coba Jadi sehari 40 jam 1 kali live Oh iya ya 1 live Berapa jam? Berarti 3 Tapi total live nya Roblox bukan di Steam Roblox dimana? Download di luar gitu ya Roblox Download Apa sih Roblox Dapet kan Roblox Roblox permainan video Aplikasi di Google Play I am back Apa tangkapan apa Mengenai YouTuber yang subscribe Cepet gara-gara giveaway Habis gak giveaway View saya menurun drastis Saya paling tidak suka Orang-orang yang Tidak ada kreasi di YouTube Tapi ngasih-ngasih hadiah doang Ngelatih mental pengemis Kalau buat saya Kalau buat gue ya Kurang lebih standartnya Aku segitu 2 kali sehari 1 kali berapa lama sih? Eh 1 kali lah Berapa lama 1 live Berapa lama Siapa? Vio Ya game bocil gitu sih Ada banyak game di dalamnya Pengen coba deh How do you download Roblox? Lock itu account Once you click Game in your studio Play button Play button Login Roblox Microsoft Dapet kan Roblox Mindset ID Coba nanti Roblox.com Ada deh Roblox.com VIP pass Apa sih Bisa datang apa sih? How do I Roblox on PC Go to Roblox website And log into your account Apa login Roblox Visit any game Oke Oke Alright Nanti kita coba ya Roblox marketingnya Lebih ke Ke orang 10 tahun ke bawah sih Oke Berarti kita udah Kita udah dicoret dong Baiklah Bang kenapa Facebook server-nya Tidak bernama Padahal gak pernah upload Ya itu Sudah terjawab terakhir Dari upload 1 kali live Duransinya sekitar 2 jam Hasilnya 2 jam Oke Alright Oke 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 Lupa nih 360 Nomor 2 Nomor 2 Eyo Kenapa ini Apakah anda sudah saw Wahai Leo Kalian 2 orang yang sama ya Itu kok ngeditin video orang kah Yoi Ini kenapa Pass hitinya Kayak gini ya Oh sorry Salah Salah Harusnya gini Gue bikin ini Pan-pan dikit aja Jadi ini adalah Kamera 360 guys Bagi kalian yang baru join Kita jadi punya Full control Of Every situation Here So fun So fun Kamera ini ada Kompleks ya Tapi agak Sedikit Sedikit Komplikated aja Mungkin ya Tapi Kind of like it Itu kok ngeditin video Ya beda Bang Temennya Leo Pufesil temennya Leo Kamu yang ngajak Leo Main PUBG Mobile Waktu itu ya Pas dia lagi nonton live saya ya Ngaku kamu Pufesil Nomor 4 kah Kompleks Kamera ini ada Sakang depan Kamera ini ada Belakang depan gitu kamera Belakang depan gitu kamera Gue sangat suka permainan pop up Ini yang kita lagi videoin Mainan aku tuh Sampai banget yang dikasih Banyak yang sayang Sampai aku juga Ada Iya Oke Seperti biasa Karena ini kamera 360 Kita akan berputar-putar sedikit kameranya Karena The main object dari video ini Yang lagi ngobrol Kami kita Yaitu Enastusa Jadi kita harus agak kebawain dikit Ini ada Sakang Jepang gitu Alright Seperti ini mungkin Oke Oke disini agak naik dikit Jadi gak bisa Mungkin kita bikin ini Static Seperti video vlog lainnya Tidak bisa Jadi kita mesti agak Menyesuaikan sedikit Oke ikutin terus Namanya ini Tracking manual Wow Kamera Oke kita lihat Hasilnya Lihat kan It's all about tracking The footage Seru sih Tapi Lebih banyak aja ya Forte Tapi seru Tapi lebih banyak ya Forte Tapi seru Ini ada lanjutan Ini the power of text ya guys Jadi kadang Kalau misalnya kita Tanpa disadari Ya halo putra Anda noob main PUBG Oh namanya putra Pufesil itu putra Ternyata Hey Mana yang namanya Adbert Saya belum pernah Melihat Adbert Adbert yang mengganggu Leo pas lagi nonton Live saya ya Adbert ya Nah bang putra ini Kemarin ngajak main PUBG Padahal lagi nonton Stardew Putra Dengarkan Kalau Leo lagi nonton Stardew Stardew live stream Saya tentunya Kamu juga harus Ikut nonton Ancaman Baik banget yang dikasih Banyak yang sayang Banyak yang sayang Banyak yang sayang Banyak yang sayang Aku juga Alright ada Sawer lagi kah Siapakah orang ya Kita lihat Apakah Sawer dari Dipo Dirgantara Dipo At Dirgantara Dotcom Halo ini Dipi Dirgantara Siapa itu Saya menyawir diri saya sendiri Jadi saya ini siapa Terima kasih Dipo Dirgantara Karena telah menyawir saya Aneh sekali Saya berbicara seperti itu Tapi beneran Yang nyawer gue namanya Dipo Dirgantara Bilangnya Halo ini Dipi Dirgantara Bukan Leo Ngaku kamu Leo Eh Leo Jangan keseringan nyawer kamu Nabung Kalau itu 360 Cek sound Kungking kang Kungkung King Salah dong Cek sound bukan gitu Kalau itu 360 Pakai satu kamera Atau berbeda kamera Satu kamera Bentuknya bener-bener Yang cuman Yang ini Yang cuman segini doang Bentuknya nih Kayak HP Lebih mencari HP Kayak kapsul Kayak di thumbnail Yang aku juga Banyak banget Banyak banget Banyak banget Banyak banget Sebentar ya Karena ini 360 Berarti kita harus Main ngubah lagi Agak effortnya Mesti lebih Tapi hasilnya Akan lebih Jauh lebih Menarik Sayang aku juga Banyak banget Karena saya efisien Saya mau Dikopi aja Kesini Jadi mungkin bisa didapat Oh tidak ya Salah Aku juga Banyak banget Sayang aku juga Banyak Banyak Ini Kenapa nih Kenapa nih Kok gue mau donate Gak punya OVO Bisa transfer aja Gak Gak usah Yaudah It's okay Santai aja Santai aja I don't know Kadang tuh Donation sebenernya Pengen gue matiin Tau gak sih Gue bukannya apa ya guys Kayak Pengen mengingatkan Kediri gue gitu ya Kalau Kadang Pengen dapet Gini-gini Kalau misalkan Kita ngomongin live ya Mungkin kalau gak Kalau kalian Ada yang Bilang gue salah Tapi ini pandangan gue ya Kayak gue maunya tuh Dapet uangnya tuh Dari adsense Gue gak mau dapetnya Dari yang nonton sih Aneh gak Perpikiran seperti itu Ya Tapi gak tau lah Jadi kalau bisa nanti Cobalah saya pikirkan dulu Kayaknya Akan saya hapus sih Saweria ini Gak tau bukan Kayak Apa ya Awal mungkin Buat awal Ya Tapi lama-lama kayak Gak tau lah Ini asli videonya Berapa menit Asli videonya Berapa ya Panjang banget Tadi gue udah cut-cut sih nih Panjang banget Ini bisa 2 jaman kali ya Asli videonya Tadi kan banyak klip ya kan Tapi kita udah cut-cut sih tadi Kalau udah kebiasa Harusnya lebih gampang Shidare Eh ada Bang Lipo live Untung Oteo pulang kerja Hati-hati di jalan Shidare Shidare pulang kerja Dari mana nih Bohong Anda bukan saya Yang Yang ajak Hey Hax Putra Mau aku screenshot Nanti nunggu rendernya Sambil main GTA Aku Wala Wala Gue aja Wala Bisa sih Kayaknya PC saya Kapan Saya ajak anda Hey Ini Putra Amalia Wala Ada yang Ada Ini Yudha Ngacau banget ya Yudha ya Yudha ngedonate Guys Ada gopay Ternyata Semangat Kodipi Hey Yudha Gaperlu Udah Gue Wilangin dulu deh Ini kita ngobrol-ngobrol aja Udah Udah Jangan Donate Donate Jangan Donate Donate dulu Kita ngobrol dulu Mana QR code Gue matiin dulu Kita ngobrol dulu Thank you Tapi udah Serius sih Gak aneh Tapi pengen kayak Give something Buat anda terima kasih Udah menghibur loh Kebalik Lalu sekalian Yang udah nonton gue Yang terima kasih ke kalian Jangan dibalik Gue matiin dulu Donate nya Ayo kita Kita ngobrol-ngobrol Sambil ini aja Bukan Bukan Gue Demi Hah Bukan lu Itu lu Jir Ada Jangan bohong Betul Aku sayang Bang Yuda Ini siapa Pake nama gue Ayo Ngaku ini Siapa Ini Gue matiin dulu Donation nya Pake nama Yuda Ini Ini ngacok banget Gue matiin dulu Jangan Jangan Kalau kita Kita yang sering nonton Jangan nyalain dulu Kita kasihnya penonton baru Suruh sawer Kalau kita Kita jangan Kita-kita jangan Nyawer-nyawer Yang baru-baru aja Kita kerjain Setiap kali masuk Sekarang sawer dulu Kalau gak di-block Sama Yuda gitu Gak lah ya Jahat banget Gak livestream lagi Nanti malem Coba ya Nanti malem Kayaknya Coba kita selesain dulu deh Ini editan Nanti malem Gue gak janji deh Nanti malem ya Coba ya Coba ya Leo ini pasti Pasti Leo sih Yakin ditutup Kalau Aku buka lewat link manual Gimana Bahwa Aku tinggal 200 rupiah Mau aku kirim Di DM bang Gak usah Leo Nabung Nabung Karena kamu baik ya Jadi Orang-orang juga baik ya Karena aku Ini Eh beneran ditutup Di close dulu Eh Kansa Apa kabar Kansa Sudah lama sekali Apa kabar Apa kabar Ditutup dulu Sementara Sementara Ntar malam Kalau live stream Nuyul Jangan Jangan nuyul lagi Udah di update Jadi setannya Ganas Ditutup Indinya Ditutup notifnya doang Tapi gak ini Tenang Bentaran aja Ditutup Tenang Semua Saudara-saudara Itu hanya Donation Biar kita Ngobrolnya Lebih Ngobrol aja Lebih enak Untuk penonton Baru Baru Kita suruh Mereka Nyawer Kalau kita Ngobrol-ngobrol Aja Kita yang Membership Semua Kalian bisa Lihat gue Oke Nih Kayak gini Kita puter sedikit Kameranya ke belakang Wip Plip Plip Anastasia Ini pake sepatu Cuk banget Si Ya dong Hop Hop Kita lagi Mengijar 4000 hours Guys 4000 hours Untuk Mendapatkan Monetization Guys Gue juga gak tau Sebenarnya monetizationnya berapa Tapi yaudahlah Karena kamu baik ya Jadi Orang-orang Karena kamu baik ya Jadi Orang-orang juga baik ya Sama kamu Percepat Percepat yuk Orang-orang juga baik ya Sama kamu ya Baik ya Sama kamu ya Hop 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 Let's go let's go let's go Ini saya kayak Salah Salah kah Ya salah Harusnya Nomor 4 Eh Uta Iya Kalian jam segini lagi pada ngapain nih guys By the way ya Gas kayak dulu Sehari live bisa 6 jam lebih Nah itu Kayaknya Monetization 4000 jam Dalam 12 bulan Dan 1000 subscriber Kalau Widi Kalau kok tumpen nih Bukan game Iya nih Reksa Aurelio lagi Ngedit dulu Monetization 4000 jam 4000 jamnya Sebenarnya Subscriber udah gak masalah Subscriber udah nembus Dari Jauh hari Karena Hoki Tapi Yes Karena kan gue sempet Ini kan Sempet vakum lah ya Dari Youtube ya Untuk ngebuat-ngebuat konten Sempet vakum Dan berpikiran Apa yang gue bisa Bikin setiap hari gitu Ya Kenapa gak kerjaan gue Iya juga ya Kenapa gak Gue suka main game Kenapa gak bikin game Sambil ngobrol Iya juga ya Gitu Iya gue bikin lah Semoga Oh semoga Semuanya Berjalan dengan lancar guys Supaya Ya iya Mayan lah Biasalah Buat apa ya Buat uang jajan kali ya Buat aku yang Dona Rebang Cek di DM abang Udah stop stop Jangan donate dulu Jangan donate dulu Hari ini kita ngobrol dulu ya Blipass 4 Kalau kita main GTA 5 online GTA 5 bisa dari Ini kan Dari PC bisa Ini gak sih nyebrang Kamu ya Dan kita mau keliling kompleks Sekarang Mau cari Bisa cross platform gak itu GTA GTA 5 ya Iya gue udah tamat Bagi GTA 5 Oh iya sombong ya Jadi pas dulu Gue main GTA 5 Belum ada PC kan Jadi gue mainnya di laptop Gue Nge-crack itu GTA 5 Dan kita mau keliling kompleks Sekarang Dan kita mau keliling kompleks Sekarang Dan kita mau keliling kompleks Sekarang Mau cari Kuat Cari apa? Kuat Mau cari Kuat Kuat Cari apa? Mau cari yang kuat Dia tunggunya dimana Oke Sekarang Masuk sini PS6 aja PS6 Ini ngaco banget nih pada Beli PS7 bang Biar bisa main downhill PS6 aja Downhill PS2 juga bisa Iya Masuk sini aja Apa sih Putra Ini Putra sama Leo Kayaknya sahabat dekat ini guys Atau orang yang sama Coba Putra Putra ini sama Leo Orang yang sama kayaknya Oke Sekarang ngipunya dimana Mencari Mencari apa? Mencari Kuat Oke Sekarang ngipas Stikin Tadi Ada Oke Sekarang Ini Nasisya ngomongin lucu banget gak sih? Tidak cuma perasaan gue doang Aduh salah lagi gue Kita kasih lagi Disini ada yang edit gak sih guys? Kalian ada yang Tertarik untuk mengedit gak? Astaga kita beda orang Masa sih? Coba Putra Apa makanan favoritnya Leo? Coba Leo Apa makanan favoritnya Putra? Kalau sama Berarti kalian ada orang yang Sama Langsung dibikin beda ya Oke sekarang ini Kita bikin Gue ya Kalau misalkan ngajarin ngedit ya Seperti pikiran gitu Apakah Gue ngajarin ngedit gitu ya Kayaknya gue kalau ngajarin ngedit Akan menjadi orang paling gak sabaran di dunia deh Maksudnya gue Gue tuh gak bisa ngajarin orang Yang bener-bener dari nol Gak bisa gitu loh Mungkin bisa Tapi gue kasih link youtube aja Ini lo belajar dulu disini Oh udah agak lumayan bisa Baru ke gue lah Bukan sombong ya Tapi kayak Ada gitu Kayak Kalau orang yang juga mungkin Gak ada passion di ngedit Mungkin jadi beda ya So waktu itu pernah guys Gue ngajarin Satu komunitas gitu Kayak gitu Kayak orangnya Karena terpaksa Dateng kesana Untuk belajar video edit Karena untuk dapet SKS Jadi gue males Ngajarin ya Cier Aku hobi banget Saya tertarik Kayaknya Brian suka Oh Brian ada Markbank ya Aku hobi banget Sumpah ngedit Cuman gak ada Bahan video Mau Bisa gak Aku banyak nih Bahan video nih Mau Aku tapi pake Filmora yang gampang Filmora aplikasi HP atau HP ya Putra suka makan Nasi hijau Eh kuning Dulu ngedit Jaman SMA Tapi sekarang udah gak Pake apa Yudah ngeditnya Pake premiere Atau yang pake di HP Dua Kursus edit Kursus edit ya Salah Aing suka mie Salah Aing suka mie ayam Ayo Leo Berarti Leo Mampu Putra Orang yang sama ini Kursus edit Di Putri Gantara Per jam Satu juta Maal banget Gak lah Gue kalo kasih kurus Kayaknya bakal ini aja Asal mau Mau belajar ngedit Gue bakal ajarin Ada waktu itu Sempet Gue dibilang mau ngajar Tau-tau Ujung-ujungnya Suruh buatin video dia guys Macem-macem apa itu Tapi sudahlah Kita cari gambar semut Semut Kerimis Aje Salah ya Kanteri Diasinin Saya ngambil dulu gambar dari Google Cari yang pengen NG aja Biar cepet Nah udah dapet kan Kita tinggal kecilin aja Kalo dapet kayak gini Kenapa suara gue Kayak cinta Laura ya Aduh ada lagi yang ngedonate Ini siapa nih Ngaku ini Hai Guys Ayo lah Kita ngobrol-ngobrol saja Leo dan Putra Bentar Yuda premier dulu Suka bikin film pendek Sama temen SMA Widi Boleh dong Nanti kita Kita react React ke video Film pendek Temen SMA Yuda Ayo Yuda Aku premier pro Tapi bajakan Gak apa-apa ya Mending belajar dulu Gue ya menurut gue ya Bentar nanti gue akan bahas Tentang bajakan dan gak bajakan Beda astaga Dulu gue ngomongnya Primer Di omelian sama guru Gak apa-apa Bilang aja Saya pake Adobe primer Ibu kenapa marah sama saya Premier 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 Di besok Abis itu Eh ini gue kira Leo Yuda ya Oh dulu tapi dapet Dapet pelajarannya Seru juga dong Bu Faisal Dia Raffelio Odang Putra Saya Muhammad Putra Febrian Basit Alvan Jamil Meskipun sama-sama Ada putranya sih Ngedit di HP Gampang bang Pake kinemaster Jadi Mesti bayar Biar gak dapet watermark Saya udah coba Astaga putra itu Nama lengkapnya Gak perlu sebut dong Bang Divo Kalau manusia Kesebutan Apakah Semut kemanusiaan Bodo amat Betanya ini ada Daftar transaksi Ada Sawer lagi Leo Dan Putra Leo.putra.gmail.com Kita orang yang sama kok Apa sih Ini ada apa sih guys Kalian Kalian ada apa sih Kayak gue mau main game Gak mau ngedit Easy live nya tuh Rusu-rusu banget Kalian kalian ini tuh Sudah mulai rusu guys Katanya kalau primer Ada sekundernya dong Bodo amat Bodo amat Itu guru apa sih Itu beneran guru lu ngomong kayak gitu Nggak coba gak tuh guru ya Jadi ada semua disini Oke sekalian Karena live chatnya asik Gue akan kasih tau ke kalian Caranya membuat animasi di premiere Animasi sangat gampang Ada semua disini Ini ya Caranya Kita bikin semutnya gerak-gerak aja Ini kan kayak lebih Seru lah ya Ini akan gue taruh disini Pertamanya Dan gue akan kasih keyframe namanya Position dan ini Disini Kita cuma mau deket aja Disini Taruh disini Kita agak mainin sedikit Abis itu kita bikin kesini Kita mainin lagi Abis itu kesana Alright Jadi pas dia bilang ada semut Nah Oke Kita kasih juga Biar gak garing ya Biar gak garing Efek itu Namanya efek Itu mesti seimbang Antara gambar Sama Lagu Jadi kalau misalkan kalian Cuma kasih kayak gitu doang Kayak Yaudah Cuma gambar lewat Tapi kayak Gak ada bikin Endangnya gitu Menurut gue Jangan setengah-setengah Kalau kasih efek Kalian kalau kasih setengah-setengah Di efek Kesel banget gue rasanya Jadi kita akan kasih efek Yang agak lucu kali Run Gue kayaknya agak Yang flintstone lari Itu deh Suara Coba kita cari Di library gue Ada gak yang lari ya Kita taruh mana ya Nah ini yang ini Lucu juga kayaknya Walaupun ini bukan Cijak kaki semut Tapi oke lah Coba kita baca dulu Kayak lagi rame Aku kina fitnah mulu Kita beda bang Bohong Ini pasti sama Tadi itu di software Ada yang bilang sama Leo dan Putra Iya SMA dulu wajib pilih gitu Antara Gue milihnya sinematografi Wih mantep dong Yuda Ntar kalau ada premier Sama sekundernya Berarti ada tersier Terus aja nih Ini program software apa ini Berkembang mulu Iya gurunya bilang gitu Kalau ada premier Harusnya ada sekundernya Premier Premier Ado B Primer Ado B Iya iya oke 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 kita Premier Premier Oke Gak sekalian tersier Tuh udah ada dibahas lagi Putra nungguin nelang bang Dari kemarin mau nonton Pasti telat Apakah terus premier Dengan Wondershare Filmora 9 itu Sama Semua Aplikasi Ngedit video Itu pasti sama Cuman cut Sama delete That's it Sisanya kalian mesti tongkrongin Gue abis makan hawa gila Apakah terus premier Aku cuman dengerin Livestream doang Gak seru dengerin Bang Dipo balesin komen Karena ini nih Karena rusuh-rusuh ini Isinya nih Wah bener juga kok DS Emang ada DS lagi Jam segini Bingung gue sih DS Nanti malem live apa bang Kita live Coba ya Coba ya Soalnya gue mesti nganterin ini dulu Nganterin Vanya pulang guys Jauh Jadi coba maleman kali Mungkin malem banget nih Makanya Atau gue pulangnya malem Coba nanti gue bahas dulu ya Selesai Gue selesai render Ini gue masih detik 30 Anjir Gue masih cepetan Kemarin nonton Doraemon Di premiere bang Ya ampun Ya premiere juga sih Ya bener ya Di bioskop ya 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 dah Leo Oke Eh corona gak boleh nonton Boleh boleh 2021 Ship Leo dan Putra Apa nih maksud 2021 Ship Leo dan Putra Apa nih Katsa Tolong jelaskan Kalau mau filmora Yang kayak premiere pro Pasti beli Gimana Brian Kalau mau filmora Yang kayak premiere pro Bisa beli filmora pro Gue gak pernah coba filmora Coba nanti gue coba ya Tapi harusnya sama lah Semua bahan editan Kalian mau pake Da Vinci Resolve Kayak premiere Kayak Final Cut Pro Kayak Vegas Apalah Sama lah semua Astaga kenapa ship dong Plus Kakansa Cuma kalau premiere pro Yang membajakan Aku tau tempatnya download Lalu juga gampang Kalau bajakan carinya Tokopedia Yang USB Atau yang Kalau kalian internetnya lama Pake USB Kalau cepet ya Kalian bisa minta linknya Aja Murah udah Cake aja Lalu juga gak ngeship Dijodohin Hah? Dijodohin? Loh Oi saya normal Tidak gay Blender apa kabar Blender belum coba lagi nih Yaudah Ini kita kasih efek dulu Lari Oh jadi kayak ada Seru gitu Nontonnya kayak ada dynamic Nontonnya kayak ada dynamic Nontonnya kayak gitu Nontonnya kayak ada dynamic Kita kasih Dengan kasih gitu aja Kayak ada animasi gitu Menarik gitu menurut gue Dan rumah ini disini Dan 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 Sebentar Ini gue agak ngaco ya Gue sendiri sama Shortcut gue Dan rumah ini disini Suka ada Suka ada cat Siapa yang dirumahnya Suka ada cat Kayak Nastusya Lucu banget sih Dan rumah ini disini Dan rumah ini disini Suka ada Disini Suka ada Kayaknya mungkin Kayak mungkin kalo misalnya Kalian liat gitu ya Kasih subtitle gini Mungkin agak membosankan ya Mungkin buat gue juga Membosankan Tapi ketika nontonnya Itu tuh beda Feelingnya guys Kayak lebih Gue ngeliatnya kayak lebih seru Kayak ada pop up Pop up gitu Walaupun memang kalian juga bisa denger Suka ada Suka ada Suka ada cat Dua Masuk Cat Dua Ada cat Dua Masuk sini Iya kasih cat lah ya Cat PNG Ntar kita kasih cat Catnya ada dua Kasih cat yang kecil aja Yang ucul Ucul Ada robel nih Ucul Suka ada cat Dua Dua Kita kasih catnya dua guys Karena ada dua catnya Biasalah Masuk sini Catnya dua disini Cat dua Masuk sini Kita ngerti Oke sebentar gue baca dulu kalian Karena kemarin aku Yaudah inget aja Karena kemarin mau bikin remote AC Gak jadi-jadi Remote AC Oh Udah bisa remote AC Remote AC Udah bikin sofa Yaudah Remote AC Remote AC udah bisa pasti Bang bayangkan ketika lagi ngedit Lupa ke save terus nge crash softwarenya Tidak pernah Dulu Iya Tapi Semenjak Kalau lo tau caranya Disini tuh ada Ininya Gue sudah sangat Tidak pernah Udah jarang banget Kejadian kayak gitu Karena disini tuh ada Namanya Bentar ya setting kita buka Yang mana aja General Kita ada auto save disini Naturnya Jadi tidak akan pernah itu terjadi Gue kejadian itu kayak cuman Sekali dua kali Tapi setelah itu kayak Gak bakal Ada Karena ada disini Mana ya Auto save Mana sih Kayak disini harusnya ada tulisan auto Nah ini Ada auto save Si Automatic save project Gue setiap 15 menit Tetapi Ctrl S Gue tuh selalu jalan guys Jadi kalau misalkan kalian lihat Disini Gue ctrl S Pasti selalu gue save Setiap detik Setiap ngasih Apalah itu Kayak udah otomatis gitu Bukan Ya itulah Pokoknya kayak Pokoknya ketika Kalian udah Lumayan lama ngedit ya Itu udah otomatis semua jalannya Sofa IKEA Bukan IKEA AKE AKE Sofa AKE Gue bikin Coba liat lagi deh logonya Itu AKE Bukan IKEA Masuk sini Kita gak tau ini Kenapa mobilnya dimana Ini dua-duanya Aduh Nastusia lucu banget sih kamu Huh gemes Kenapa mobilnya dimana Ini Kenapa mobilnya dimana ini Kenapa mobilnya dimana ini Dua-duanya Oke Disini Mesti kita agak ubah sedikit lagi Karena Agak Nah Karena Nastusia yang ngomong Oh no Gerak-gerak lagi Kenapa gerak-gerak Karena Nastusia megangnya gerak-gerak juga guys Track on Nastusia Where is Nastusia Nastusia memang hilang guys Oh ini Pusing gak ya yang nonton guys Pusing gak ya yang nonton guys Pusing guys Puter-puter gini Udah lah Udah lah Kalau misalkan kayak gini ya Kayaknya jalan keluarnya Kita make it static aja lah Bacanya auto Ikea Iya ya Bentar-bentar Sofa Ikea Logonya Ikea kan Kalau gak salah Iya ya Jadi kalau gak mencet Ctrl S Rasanya gak enak Gue selalu pencet Ctrl S Gak tau kenapa Brian Bener-bener selalu Kayak sekarang Bacanya auto Ikea Iya Ikea di Karena logonya Gue udah tau Kalau orang baca kan pasti Ikea Kan gue balik di Photoshop Ikea menghidupkan rumah Ikea hidupkan rumah Maaf terngiang-ngiang Bang main Minecraft Luta Minecraft kembali Bener-bener 360 ya Pusing kan Kalau yang diputer-puter gitu Kita static aja lah ya Berarti kalau ngomongin mobil Kita ngomongnya ke karpot aja kali ya Oke ini Biar Biar kayak lebih Tau ini Kenapa mobilnya dimana Ini dua-duanya nih Mobilnya biasanya Kalau kita Oke oke Kita suka Kalau naik motor Suka Tunggu Tarok Ke situ Soalnya sempit Aduh Gemes banget gak sih Kalian denger suaranya gemes gak sih Gue gemes banget loh Bingung gue Mobilnya biasanya Kalau kita Mobilnya biasanya Yes Kita tersampaikan Eh pegangnya bener Tapi kan kasihan Astusia belum ngerti Bang ini kamera khusus ya Lensa bulet Gemes banget Kayak Pingin dirawat Eh lu kira kocing Ngacol yuk Soalnya sempit Iya Ini gue delete dulu deh Ripple Nah disini Kalau mau belajar Ngedit ya Kalau emang ada Softwarenya semua Kalau memang mau Belajar juga Gue lumayan mau Ini sih Kalau kalian-kalian ya Kalau memang ada satu Sesi khusus live Buat Ngajarin live gitu Eh ngajarin live lagi Ngajarin premiere Boleh aja sih Kalian mau Kalau mau Kalau kita Kita suka Kalau naik motor Suka Kalau kita Kita suka naik motor Kita suka Bener gak gue ngomongnya Salah lagi Aduh Apa yang kalian Dapet Jika belajar Leo ngaco Kalau adek anda Sangat menjebalkan Kalau adek anda Sangat menjebalkan Bang umur Iya punya adek Ngeselin banget Hah Leo punya adek Leo 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 umur Putra Putra Leo umur Berapa sih putra Suka Kita suka Kalau naik motor Suka Tunggu Tunggu Tarok Suka Tunggu Tarok Tunggu Tarok Ke situ Ke situ Gemis Bikin video tutorial Dong Mau Boleh sih itu Gue tebak Leo tinggal Leo tinggal di Makassar Punya bang 12 Kok saya yang jawab 12 12 bang Oh umur 12 ya Leo ya Putra 14 April baru mau 13 Happy birthday Putra April ya Sorry sorry Maret masih Boleh sih Kalau kalian mau Tapi kalau Buat awal ya Buat awal nih Itu cuma delete Sama ini doang guys Ini by the way Tools yang disini Itu gue udah remove Semua ya Jadi Kalau kalian lihat Sekarang ini Mungkin Kalau awal kalian buka Itu workspace-nya Pasti beda Workspace itu kayak Tumpuk tempelnya Ini dimana Ini dimana Segala macem Ini udah gue setting Sedemikian rupa Supaya Shortcut gue Bisa Shortcutnya Gue kan ada yang Berprosesnya otomatis kan Termasuk yang ngasih Subtitle ini kan Jadi ya gini Kalau Mungkin gue akan ubah Buat kalian yang pake Yang tampilan Biasa kali ini Workspace-nya kan Dipo workspace Khusus Gue bakal kasih yang Assembly Assembly color audio Biasanya sih Gue dulu Assembly kali Assembly itu gimana Coba ya Please jangan ngerror Please jangan ngerror Oke Kurang lebih Assembly seperti ini Jelek sekali guys Gue gak suka Assembly itu ya Buat kalian Kalian ini sebenernya Apa? Nge-cut-cut Jadi sebenernya ya Nih Coba deh Gue kasih tutorial sedikit aja Sedikit aja Buat kalian yang suka Ngedit nih ya Kalian tuh cuman butuh Dua ini doang guys Kalo ngedit ya Nanti buat awal ya Cuman butuh dua ini doang nih Ntar gue baca Chat dulu Kalau punya ade Berasa perang dunia Setiap menit Oh lah Agree Emang iya Bukan putra Saya bang Yang april Oke oke Lewat bang 11 Februari kemarin Adek gue seumuran Cuman beda 30 menit Umurnya Hah? 30 menit mah Kembar itu Hitungannya Ini guys Buat kalian yang Yang lagi mau ngedit Oke Kalian Kalo mau Bisa ngedit Cuman perlu Dua tools Di premiere And that's it Percaya gue Satu Blade Ini Razor tool ini Kalian bisa cut Dimana-mana Fungsinya adalah Kalian bisa nge-cut Clip kalian Oke Satu lagi setelah kalian cut Misalnya kayak gini deh Gue kasih contoh langsung Soalnya sempit Ada dua gitu Oke gue pake nih Kayak ini deh Gitu Tapi kan ada kepanjangannya nih guys Disini yang gue gak pake nih Gue akan dilihat Gue cut pake razor tool Jadi harusnya tuh pencet ini Ini prosesnya ya Proses paling dasar Pencet razor tool Klik disini Nah sekarang ada ini kan Ternyata ada tiga tombol Sorry guys Satu lagi tuh select Select Kalian select yang ini Yang kalian mau buang Kalian delete Oke Delete bisa pake Delete Delete aja Tep Nah Kalo udah di delete Kalian tinggal majuin Trimanya kesini Itu the most Basic Editing Banget Intinya cuman gitu doang Nah tetapi Dengan adanya shortcut Semua bisa lebih baik Itu tutorial singkat dari gue sih Menurut gue seperti itu This is how you do it Sisanya tinggal ya berjam-jam Kalian ngecut-cut-cut Clip mana yang kalian mau pake Abis itu yaudah Masukin musik Segala macem Musik kalian bisa dapet dari mana Youtube Audio And that's it As simple as that Kalian udah bisa ngedit Sisanya pokoknya ngedit dulu deh Kalo untuk urusan render Segala macem Baru nanti kita lanjut lagi Tapi untuk bisa ngedit Atau enggak Semua orang bisa ngedit Gue jamin Kalo efek-efek Kita itu bilangnya Offline editing ya Jadi ada offline editing Sama online editing Offline editing tuh yang Cut-cut Trimming Online editing tuh udah mulai Yang kasih efek Gue gak tau sih itu Termsnya bener atau enggak ya Tapi dulu tuh dipake Sama editor Adalah dulu tempat kerja Editor itu dipake Itu gue gak tau Dibener atau enggak Tapi yaudahlah Soalnya sempit ada dua Ada dua gitu Gitu Bukan iya Gitu Kok 11-12 sama di KineMaster Hah maksudnya kok 11-12 sama di KineMaster Oke ini bakal gue langsung Ini pake shortcut guys Jadi gue langsung Proses yang tadi kalian Klik inilah Klik itulah Gue kasih shortcut semua Jadi cuman Gue pencet Jadi tinggal Tadi kan prosesnya berarti Klik ini Satu Kalian itu kliknya deh Editan kalian akan lebih lama Kalo klik kalian lebih banyak Jadi kan ada berapa klik tuh Satu Dua Tiga Empat Ada drag Lima Enem Tujuh Lapan Sebilan Ambil sembilan lah Tapi dengan shortcut Kalian bisa cuman Satu Dua Tiga That's it That's it That's it Kalo KineMaster di HP ribetnya Kalo kasih subtitle Kecuali anda pake keyboard eksternal buat HP Ya KineMaster Makan ya kayak gue bilang Sebenernya sama lah Sama lah Kayak kemarin gue sempet coba KineMaster Kasih teks-teks gitu ya Same thing lah Kasih teks Kasih teks Mesti ngetik dimanapun itu Tapi mungkin Si Putra Kasih eksternal buat HP Keyboard Mungkin itu a good idea Murah kok Kayaknya gue pengen cuma 50 ribu 100 ribu ada deh Ketika naik motor Gue pengen lebih dynamic Biar gak bosen Karena Astusia-nya disini Berarti kan udah siap buat naik motor Oke Kayaknya gue akan sedikit Agak zoom out sedikit boleh Oke Ini lensanya cembung banget ya Agak wide gitu Jadi keliatan banget semuanya Nice Alt F4 itu shortcut Bentar-bentar Bentar-bentar Gue langsung baca yang bawahnya Sorry-sorry Shortcut itu apa sih kok Bang aku menghilang dulu ya Oke Selamat menghilang Leo Aku makan Oke selamat makan Leo Spaghetti Alt F4 itu shortcut Alt F4 Shortcut itu kayak jalan pintas ya Sebenernya shortcut itu jalan pintas Dalas Indonesia-nya ya Tapi maksudnya adalah Nih-nih-nih-nih-nih Gue kasih liat deh Shortcut tuh Kan tadi Lu liat kan Rico Gue mesti Balik-balik kesana Buat ngambil itemnya Misalkan di Assembly ya Nih Kayak tadi nih Misalkan gue mau ngambil Razor tool Gue mesti kesini Gue klik Habis itu baru gue ini Terus gue mau Select tool gitu kan Mesti select ini Pecet ini Kesini Terus gue delete ini Gue drag lagi semuanya gitu kan Nah Ini tuh shortcut Razor tool Razor tool itu Gue itu Udah tinggal pencet C Jadi tinggal disini Pencet C Itu udah kepotong otomatis Nah Dan select tool ini Yaudah Gue pencet V Sama sih Select tool masih V Jadi langsung kayak Tuh-tuh-tuh-tuh-tuh Itu udah langsung ke delete Kalian liat Lah mama maksudnya Maksudnya shortcutnya apa Oh Shortcutnya ya ini Ini dikasih tau kok disini nih Ini ada B Kalau reserve tool karena Gue Ini nih nih ya Keyboard shortcut itu ada Jadi ini khusus buat gue Ini keyboard shortcutnya gue Banyak banget Yang gue udah Ubah-ubah Jadi ini udah bukan Sesuai shortcut yang Ada Di defaultnya ya Jadi gue udah ubah Hampir semuanya Pake sesuai Gak hampir sih ya 70% 80% Hampir ya Hampir semua ya Jadi gue pake Khusus buat gue Jadi gue mau pake software apapun Gue tinggal ganti shortcutnya Sesuai yang gue mau Gue bisa pake software apapun Gitu Ya kurang lebih seperti itu guys Jadi kalian sebebas-bebas Kalian mau set ini jadi apa ya Saya enaknya kalian aja Tapi ya defaultnya Kode S menyesatkan So Ini kurang ajar Ya defaultnya ini guys Reserve blade Kalau gak usah pencet B deh Reserve blade Terus nanti Baru pencet V lagi Buat kesini Nah terus tinggal delete Razer C Pen tool P Text T Kursor V Ya betul Nah sama di Ini kan kalau misalnya kalian ngikutin gue ya Delete tuh biasanya pake Delete gini kan nih kalian Hah Di some occasion Kalau kasih efek kayak gitu Tapi kalian akan lebih sering pake Namanya ripple delete Ripple delete adalah Ketika kalian nge-delete Itu langsung Maju semua Tep Liat gak Jadi gue gak perlu ngedrag Ngedrag delete ini Terus ngedrag ini lah Gue pernah tuh nonton tutorial Indonesia Orang bilang Cara ngedit cepat adalah Ini Pake shortcut Tapi abis ini masih pake delete Eh Saya delete lalu saya drag Bukannya saya menjelekan guys Oke itu cara cepat Tapi kurang cepat Ada yang lebih cepat Jadi Dipelajari dulu lah Sebelum kalian kasih tutorial ke orang lain ya Alapem 4 itu buat save yang bener Bukan 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 ya Oke disini kita kasih lagu yang agak nge-beat sedikit Karena Kita bermainan dengan mood Kalo di video-video seperti ini Di video apapun ya guys Kalian mainnya tuh sama mood Jadi Biar mode lebih Kita naik motor Dari tadi gue kira yudah ini loh Leo Ngomongnya Saking ngacau nya Bang izin sholat Oke oke Guys kalian yang Yang ini Jangan lupa sholat ya Ini kayaknya maghrib ya Bebet Jangan lupa sholat ya Yudah sesat Cara edit dompet Biar banyak duit Gimana Sani Ngaco Sani Itu kerja yang bener Ada yang nguap Renceng banget Nguapnya Nggak ditutup Mulutnya Maksudnya tutup Mulut nguap Bukanya kayak Misalnya kayak suruh Aku suruh Kamu diem Gitu ya Lut of control Oke Liat komputer gue Mulai ngambek guys Inilah Yang gue harus Cerita ke kalian Pas nih Oh ntar Jadi virus baru Ketularan Leo Virus Leo Ini Salah satu Yang akan kalian temukan Kalau misalnya Di 360 360 itu adalah File nya berat Sebenernya Kenapa message Retracted Kerja Woy Katanya Si Serafio Jadinya Ya ini nih Banyak yang Kalau nggak Kerender Atau Tengah-tengah Rendernya Mesti kalian ulang Mungkin That's why Kadang saya Udah bersyukur Dapat PC Dengan spek Yang Udah oke Menurut saya Untuk saat ini Tapi Kalau bisa Lebih baik Dan upgrade lagi Kenapa tidak Tapi ini Nggak selalu selamanya Dapat kamera Ini 360 sih Footage 360 Tapi kayak gitu Ini editornya Glenn Yu Yako Apa gimana sih Ini editornya Glenn Yu Yako Ini ya gue Gue yang edit Gue yang edit Oh my god Please lah Yep Tapi nggak apa Ini bagus banget Jadi kalian tahu Kalau Nah-nah-nah Lihat kan Kadang udah jalan Atau Kadang file-nya yang disitu Doang yang korap Welcome To the club Sering banget Ini gue udah pencet space guys Abis itu kayak Nge-freeze Atau Ada yang belum Kerender Atau apa Bang tadi cara cut Sama delete cepat Gimana namanya Ripple delete Namanya ripple delete Ripple delete Ripple delete tuh ada dimana ya Ada pokoknya cari deh Ripple delete Ini clip yang ini Gue nggak tahu Kenapa Kenapa nge-lag Gue bingung banget Gue delete ya Oh di pospek PC yang bagus Buat editing apa Gue wajar des Jadi Sebenarnya Semua PC Ada requirement Minimumnya buat premiere Kayaknya Minimum requirement buat premiere Ada deh Nih Gue lumayan Yang menganut Semua Komputer atau laptop Bisa digunakan Untuk mengedit Tapi Ya gini Kalo Laptopnya Ini kayak laptop gue deh Yang dulu gue ngedit gitu kan Itu agak Itu agak ngadet-ngadet Gitu Jadi karena Tapi bisa digunain Kalian mesti lebih sabar aja Nungguin ngadet-ngadetnya itu Karena footage-nya kan banyak Atau apa ya Dengan workflow Nah sama Sama perbaiki Workflow juga Kalo spek Kayaknya Minimum spesifikasi premiere Cukup deh Coba ya Requirementsnya itu adalah Pertanyaan Requirements Oke oke Sorry sorry Prosesor Intel I5 4590 AMD FX 8350 Equivalent or greater Oke itu prosesornya Memory 4GB RAM Gue harus gak setuju disini Lo pake coba 4GB RAM Gue jamin meleduk Sorry guys Berarti gue mencabut ucapan gue Yang tadi At least At least 8 lah Eh 4GB itu 2 sama 2 kan 8 lah 8 8 4 4 emosi Ya oke Semua laptop bisa digunakan Untuk mengedit Tetapi Emosi kalian Bisa lebih tinggi 8 lah At least lah Nvidia GeForce Graphicsnya GeForce GTX 970 Oto AMD Radeon Equivalent or greater GTX ini Ngaruh Nanti ke render juga Saat kalian ke render Makin bagus Graphic cardnya Kadang Rendernya bisa lebih bagus Atau saya salah Itu prosesor Prosesornya yang lebih ngaruh Sebenernya prosesor nih Kalo buat render Tapi graphic card lebih ke Ngaruh juga Jadi semua itu Berkesinambungan ya Lebih tepatnya ya Jadi Ya seperti itu Ini sih harusnya Harusnya sih Iya Gitu RAM Ya selama ini sih Kalo RAM tinggi Ya buat Scrubbing lah ya Scrubbing tuh kayak Cut-cuttingnya tuh Biar gak nge-lag Ini kayak gue Kayak gini nih Kayak nextnya Gue mesti naikin RAM lagi Gali I don't know Kita liat lah ya Kalo edit YouTube gitu Rata-rata mereka cut video-video Atau langsung panjang durasinya Sama durasi berapa lama Kalo di-cut gitu rata-rata Kalo raw video Biasanya yang gue dapet itu Sekitar 30 menit Sampai 1 jam 30 menit sampai 1 jam Itu kita mesti cut Tergantung guys Kalian Ya tergantung Terserah Mau sampai kapan Tapi kalo misalnya Alinsky Family Biasanya rata-rata 8 menit Berarti dari 30 menit Kalian mesti cut Jadi 8 menit Itu damai effect Dan lain-lain Gitu Kalo durasi Durasi ngedit Atau durasi apa Rata-rata mereka cut video gitu Langsung panjang durasi Sama durasi berapa lama Kalo di-cut gitu Kalo di-cut Kalo cutting Gue bisa 1 jaman Selesai sih Paling effect yang lama Kalo mau paling ringan Pake Filmora Pro Cuman dia gak ada adjustment layer Atau gak Vegas Pro Ya Sama lah Brian Kalo gue ya Sama semuanya Kayaknya guys Semua lo mau pake aplikasi Apa Kadang yang satu Ada adjustment layer Gitu ya Kita ngomongin Final Cut Pro deh Gue pernah Ngedit buat Ya Video Beberapa video Juga lama Di Final Cut Pro Kenapa gue lebih pilih Premiere Karena gue lebih terbiasa Premiere 1 Kedua Karena Lebih banyak yang bisa di ngulik Lebih banyak di ulik Lebih banyak yang bisa diubah-ubah Di Premiere gitu Yang lainnya Cuman plug-in-plug-in Yang kayak Mengutamakan user friendly Mungkin Tapi ujung-ujungnya Buat gue Gue kurang bisa ngontrol Efek apa yang bisa dikeluarkan Jadi agak Dikekang Dikekang gitu guys Kekang Jadi males banget 4GB Bisa kok Tapi rada darah tinggi Editornya Iya kan Gue dulu soalnya ini 8GB guys Tapi Gue dulu ini 8GB Yang laptop ini Gue nunjuk laptop Sorry by the way Jadi gue dulu Ini laptop gue sih udah bikin gue Balik modal banyak banget sih Berjasa sekali nih laptop ini Jadi Tapi ya itu Banyak nge-lag Segala macem Error Segala macem Gue lebih sering di laptop Tapi semenjak gue pindah ke PC Gue gak pernah dapet error-error Gak pernah RAM-nya berapa Code Depot berapa Berapa ya gue ya Cara nge-checknya gimana sih guys Computer management-nya Salah nih gue Bentar How to check RAM Kayaknya 16 deh harusnya Harusnya 16 ya Coba gue cek sementarnya Lebih Lebih easy going sih Buat pemula si Premiere Kalau mau Makin pro Vegas atau After Effects Enggak Saya gak setuju Justru yang lebih pro Menggunakannya Rata-rata Masih pada Ngegunain nih ya Raksasa-raksasa Editing itu Ada DaVinci Resolve Ada Premiere Pasti Nomor 1 Premiere lah ya Premiere DaVinci Resolve Sama Final Cut Gue agak gak setuju sih Final Cut tapi DaVinci Resolve Sama Premiere lah ya Itu udah raksasanya Pro Vegas Segala macem Itu di bawah Oke After Effects Itu Bukannya Lebih pro After Effects Sesuai namanya Adalah After Effects Jadi untuk Assembling Itu lebih bagus Di Premiere Tapi untuk Efek-efek yang lebih Memang Disuggest ke After Effects Makanya Di Adobe Premiere Juga bisa kalian Namanya Adobe Dynamic Link Dynamic Link itu Biar bisa disambung Nih Replace with After Effects Composition Nanti bisa disambung Ke After Effects Gitu Tetapi Kalau misalkan Statementnya dibilang Pemula itu Premiere Tapi makin pro Ke After Effects Apalagi Pro Vegas Sorry Sunny Saya sangat tidak setuju Durasi yang oke Itu berapa menit Durasi yang oke Tergantung Buat apa Kalau misalkan Kita ngincari AdSense 10 menit Karena 10 menit Lebih 1 detik Kalian bisa masukin 3 AdSense Di dalam video kalian Gitu Jadi kenapa Kalau kalian nanya Kenapa sih Kadang orang-orang Bikin video itu At least 10 menit Karena Biar bisa dimasukin Banyak iklan Gitu Enaknya sesama Adobe File-nya bisa langsung Di-drag dari Premiere Ke Enaknya sesama Adobe File-nya bisa langsung Di-drag dari Premiere Udah bukan drag malah Dynamic Link Kita udah gak ada Drag-dragan lagi Kalau Dari sesama Premiere Kayaknya udah dari Kapan ya 3 tahun yang lalu Kayaknya Dynamic Link Jadi udah gak ada tuh Drag 1 kesana Drag-drag No, no 1 diubah ke Premiere After Effects berubah After Effects diubah Premiere pun berubah That's it Itu enaknya Tapi balik lagi PC lu kuat gak Dulu sih di laptop Gue abal-abalan Mati Tapi balik lagi ya guys Sehebat apapun PC kalian ya Ini mungkin buat yang kalian suka ngedit ya Sehebat apapun PC kalian Workflow kalian hancur Foldering kalian kacau Kalian gak ngerti sama sekali Tentang settingan video nih Misalkan Ini nih Kalian timeline-nya Bisa beda sama kalian pas exporting Kalian pake formatnya apa gitu Apakah disini kalian gak ngerti Tentang proxy Sebelum dimasukin ke timeline Kalian harus bikin proxy dulu Karena kalian tau gitu PC kalian atau laptop kalian gak kuat Makanya kalian proxy Kalian butuh Adobe Encoder Segala macam Dan kalian masih gak ngerti Tentang workflow itu Sama aja Tapi untuk sekarang Basicnya Udah drag aja semua Eko Premiere Oke Tapi nextnya Setelah kalian melewati Emosi-emosi Kayak ini kenapa lelet sekali Ini kenapa ini Kalian akan belajar Oh ternyata ada solusinya Oh ternyata ada format ini Oh ternyata ada ini Ada ProRes Oh ternyata ada ProRes HQ 4422HQ Oh gitu Alright Intinya workflow-nya kalian The more you know The better the flow is Workflow-nya gitu Shortcut Premiere Yang sampai sekarang Belum hafal Shortcut Kalau sering digunain hafal juga sih Akhirnya malah nambah Tidak pernah stop Tami Sekar Official Halo Wait ada 2 gitu Wait ada 2 gitu Wits Oh iya Okay Kita ketempat situ tuh Sumpah Sumpah Dibet situ Terus Pilih motor Nampak ini dan motornya kita juga ada banyak banget, kemarin Pajun ulang tahun dikasih motor Lucu banget sumpah Baiklah, gue tadi berpikiran mau kasih b-roll di sini, b-roll itu kayak cinematic shot gitu lah ya, yang semua orang suka Tapi kayaknya karena Nastusha-nya banyak ngomong, which is good, gue akan bikin itu sebagai bagian bicara-bicara aja So part of the vlog lah, kita b-rollnya di belakang aja Betulnya cara milih lagu biar gak kena copyright gimana, website-nya apa, YouTube Kalian masuk ke YouTube, namanya ada Creator Studio, kalian cari ada yang namanya Audio, use everything di sana, kalau untuk awal Tapi karena di sini punya Glenn, kita udah subscribe ke Epidemic, jadi setiap bulan kita bayar, jadi it's all copyright-nya free Samas Nomor 4 Kita suka naik motor yang pakai ini Kita suka naik motor yang naik ini Gue gak tau kenapa ya Tutorial Kemarin gue cuma liat satu tutorial sih Yang Indonesia Yang karaoke ya Enak banget ya Gue sempet liat kayak tutorial yang ini ya Kayak tutorial Indonesia gitu ya Gue gak tau kenapa Ya itu gara-gara gue baru nonton satu sih Gue gak bisa mengeneral kan Karena gue baru nonton satu ya Tapi ya itu Dia bilang Makanya setelah nonton satu itu Gue kayak Come on gitu loh Dia bilang Ini cara ngedit cepat tuh Seperti ini gitu Gak boleh Masih lama Makanya kayak gue suggest kayak Kayak kalau mau cari tutorial Mungkin cari yang di luar nih I don't know why Menjatuhkan seenggak sih gue kayak gitu Gak ya Tapi kan nyatanya gitu Atau gue ketemu orang yang salah Channel yang salah kali Maybe Sama kalian perhatiin ya Gue kalau ngedit ya Gue suka playbacknya Dua kali speed Jadi gue gak suka yang speednya normal Situ tuh Kita pake ini Dan motornya kita juga ada banyak banget Motornya kita juga ada banyak banget Kemarin pajun ulang tahun Pake ini Dan kemarin Ini Yang pake ini Bukan yang naik ini Dan kemarin Pajun ulang Kalau Kalau kan bikin kompilasi game gitu Yang susah adalah bikin momen lucu Seru dan keren di game Karena itu tuh semuanya tiba-tiba Dan tergantung gameplay Kalau di vlog Gimana kok cara mikir Cut hal-hal unik Masih nyambung Saat dikasih file mentahnya Ngejahit ya Itu pertanyaan menarik banget sih Bentar Jadi nyesel ya kok nonton tutorial Padahal kok dipo udah lebih cepat Gue tuh lebih kepo orang ya Maksudnya Untuk sekarang Gue yakin Yang gue tonton Semuanya Dari tutorial Ya kalian saking banyaknya Konsumsi video Hal apa yang bisa membuat cepat Kalian saat ngedit Hal apa Sampai akhirnya Sekarang detik ini Gue nonton apapun Yang baru tuh masih sama It's all the same thing Cuma repetitif Repetitif Cuma kayak Intinya sama gitu loh Jadi Buat gue Untuk sekarang Belum ada hal yang bisa Bikin lebih cepat Lagi Untuk ngedit Menurut gue Gue udah yang paling Maksudnya Gue udah menganut Apa ya Ya Workflow yang paling efisien Untuk sekarang ya Mungkin ke depan Akan gue Coba lagi Kalau dari premiere Udah ada yang lebih baru ya Kita akan ngikutin terus Tapi untuk sekarang Kayak tutorial luar Atau dalam Kayak Cukup deh Repetitif semua Soalnya Saking banyaknya Info yang kalian Nonton terus nih Tentang editing Ujung-ujungnya Bakal repetitif Oh berarti kayak Oh yaudah ya Berarti masih belum Ada perkembangan lagi Gitu Gimana caranya ngejahit nih Pertanyaan saya nih Bagus Experience kali ya Agak klisye Tapi menurut gue Experience Ketika kalian udah liat Gitu ya Dulu gue sering banget tuh Entah pertanyaannya apa Sorry Gimana caranya Kita bikin semuanya nyambung kan Ya masih nyambung Iya ya Kreatif aja Bikin nyambung pokoknya Sama kayak semuanya lah Kayak kita Gimana caranya Pokoknya Bikin vlog Bikin compilation Segala macem Akhirnya gue selalu ngomong Tentang mood Tentang alur Dari vlog Mungkin Misalnya kita kasih mentah Jebret Mungkin kita gak bisa langsung Kayak Oh ini yang depan Ini bikin-bikin ini Tapi kita harus Kreatif mungkin Nonton Oh kayaknya ini cocok buat Ending Oh ini kayak cocok buat Tengah nih Oh ini buat opening lah Oh ini kita sambungin lagi Klik tengah gitu Tapi kalo ditanya Gimana caranya bisa Kayak gitu Lo harus satu Nonton semuanya Clipnya Itu udah harus Nonton semua clip Abis itu yaudah Kalian pasang-pasang Kalo misalkan ditanya lagi Gimana cari bisa tau Experience Karena dulu gue pernah dapet Row mentah File Berantakannya Minta ampun Sumpah Lo tau gak gue 2 jam Itu cuman Benerin foldering doang Gue inget banget Sampai sekarang Gue benerin foldering Kayak misalkan Kita kan kalo ngedrag video ya Pada umumnya nih Kita ngedrag video Jebret Itu tuh sequence Kayak Awal ngeshoot Abis itu lama-lama Filenya jadi urut Udah urut gitu loh Filenya awal Tengah Akhir gitu Itu yang gue dapet Kadang yang di akhir Dikasih gue di depan Gue udah beranggapan Oh itu yang awal Ternyata pas gue Tonton tengah Ini kok agak Ini kok kayaknya Menceritakan sebelum yang ini ya Jadi kayak Puzzle kalian Dijbrekin aja Tanpa dikasih gambar utamanya tuh Ibarat puzzle aja Jebrekin aja Terus Udah terusrah Lo cari Anjir lama banget itu 2 jam gue Ngurusin foldering doang Tapi dari situ Dari experience itu Dari emosi itu Dari kesel Stress itu Kalian bisa dapet kayak Nextnya Oh berarti caranya seperti ini Oh berarti caranya seperti ini Gitu Jadi ya Mau gak mau Kalau dapet yang kayak gitu Gue akan cut 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 Itu udah gak bisa di sort by Apapun guys Gue udah coba Gak bisa Mau sort dari angka Kameranya Gak bisa Udah ngaco Paling bener Paling bener harusnya di kamera Tapi waktu itu gak bisa Gue bingung Udah Gue pokoknya satu clip Gue Cut Gue jadiin satu grup Next clipnya lagi Gue cut Cut Gue jadiin satu grup Tapi nanti gue harus inget Ini di bagian mana Nanti terakhirnya baru gue puterin Emang nambah lagi Workflownya Ada satu lagi Prosesnya Tapi mau gimana Gitu By the way Ini gue ulang-ulang mau nih Disini Ntar ya Pake ini Dan Kemarin Pajun uang tahun Pake ini Gue sampe kerjain ya guys Dan Kemarin Pajun uang tahun Dikasih Motor Gak turunan dikit Kameranya Boleh ibu Nah ini nih Keenakan 360 juga Gue bisa set Kayak ini kan satu kamera ya Gue bisa set pas Pergantian dialog Gue bisa set ini ke atas Jadi yang ngomong Kayak kalian lagi ngomong Sama Nastusia Keliatan guys So cool men Nah terus kita pindah lagi Ke Nastusia nya Pake settingan Yang tadi Gitu 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 Ini Pake Satu aja Dikasih motor Harley Yang dia mau Dikasih motor Harley Yang dia mau Alright Salah Premier bisa diatur kamera juga Apa itu tergantung Shot videonya Diatur kamera Premier Premier bisa atur kamera juga Nggak Ini 360 kamera Kalau misalkan Bisa atur kamera juga ya Maksudnya apa nih Maksudnya kayak tadi Gue Kanan kiri ini Ini kan maksudnya ya Itu karena kita lagi mengedit Kamera 360 Karena footage yang didapet dari 360 Ya Sekelilingnya semua dapet Jadi kita bisa ngatur full control Tapi kalau misalkan Yang pake DSLR biasa Atau kamera biasa Ya Nggak bisa Ya paling bisa Cuman zoom Gitu aja Bentar Premier bisa atur kamera juga ya Berarti Apa itu tergantung shot video Berarti jawabannya Itu tergantung shot video Gitu Karena 360 Tadi gue udah jelasin ya Oke sorry Lanjut Ada yang dadain astucia Kita Ini kita Zoomnya gak di Zoom out sedikit boleh Alright jadi Ah keliatan ada Jaitannya ya Oke itu ada yang ngomong Dana astucia Kok gue off dulu sebentar Ntar balik lagi Oke Nanti balik lagi Bye bye juga Standard compost dan resolusi Biasa sih Kalau masih bingung kadang Youtube standard 1080p HD The most standard Standard banget FPS nya Sorry lupa FPS nya FPS nya paling 30 Paling standard Gitu Tergantung Tergantung sih Kalian mau bikin apa Tapi kalau vlog Game Ya game bisa 60 Tapi gue lebih Ya 30 lah 1080 30 Ya ya 1080 30 The most standard Hard Hmm number 2 Bentar ya kecilin sedikit masuk ke frame nah.... dadadadada.. ditekat di sini eh, langsung dadadadadong nanti kita.. eh, dikasih kita dapat pas orangnya lagi dadain hahahaha jadi semua orang didadain nggak susut Terima kasih telah menonton 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 Terima 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 menonton